Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again di channel aku Nova Jadi di video kali ini Aku akan nge-review salah satu produk Pemutih badan yaitu Bibit kolagen Nah ini dia Nah nanti aku akan kasih tau ke kalian Apa sih itu kolagen Manfaatnya itu apa Terus aku juga akan kasih tau Produk yang asli itu seperti apa Karena memang ada produk tiruannya Yang palsu Dan aku juga akan Praktekin langsung cara pemakaiannya Seperti apa Buat kalian yang penasaran Stay tune terus Jadi disini aku akan Bahas dulu sedikit seputar kolagen Jadi apa itu kolagen Yaitu salah satu protein alami Yang terdapat di dalam tubuh manusia Jumlah kolagen mencapai 30% dari keseluruhan Protein di dalam tubuh Kolagen adalah struktur organik Yang membangun tulang Gigi Sendi Otot Dan kulit Jadi dapat dikatakan Bahwa kolagen ini Senyawa penting Yang harus didapatkan oleh tubuh Sayangnya Saat usia seseorang Lebih dari 25 tahun Maka kolagen di dalam tubuh Akan mengalami penurunan Hingga 15% secara alami Dan hal ini semakin berlanjut Seiring bertambahnya usia Kulit akan cenderung menipis Dan kehilangan elastisitas Saat ini banyak bermunculan Produk skincare yang mengandung kolagen Bentuk kolagen sendiri Itu macam-macam Ada yang bubuk Ada yang lotion Sabun Bahkan sampai minuman Pada umumnya Bibit skincare kolagen Itu dipungsikan untuk memutihkan kulit Bahan yang digunakan Untuk membuat bibit kolagen Itu biasanya berasal dari Tulang sapi Dan ikan Nah, terus Aman nggak sih bibit kolagen ini? Penggunaan bibit kolagen Memang memungkinkan Akan memberikan Beberapa efek samping Seperti alergi Bagi yang memiliki Riwayat alergi yang cukup parah Disarankan tidak menggunakan bibit kolagen Apalagi Kalian yang alergi Dari kedua bahan Untuk bibit kolagen ini Lalu Munculnya jerawat pada awal pemakaian Memang merupakan hal yang wajar Karena kulit sedang penyesuaian Dengan produk baru Tapi jika kalian merasa Itu udah nggak wajar Jerawatnya banyak Dan meredang Kalian segera hentikan pemakaiannya Dan untuk menghindari efek samping Kalian juga bisa lebih berhati-hati Pada saat memilih Dan membeli produk Pastikan kalian membeli produk yang asli Jadi akan aman dipakai Nah, sekarang kita lihat Produk yang asli itu seperti apa Mulai dari packagingnya Dari kemasannya Ini dia bentuknya Ini dia bentuknya Tidak bulat ya Tapi kotak Dan dia Terdapat sisi-sisinya Seperti ini Lalu Dia punya barcode disini Dan warna tutup kemasannya Itu warna gold kecoklatan Terus dia juga ada segelan plastiknya Jadi kita nggak bisa buka Pada saat membeli produknya Itu dia cara melihat produk asli Dari luar kemasannya Sekarang kita lihat Dari dalamnya Nah, disini udah ada yang aku buka Ini khusus buat pemakaian aku pribadi ya Kita lihat dalamnya Pada saat kita buka kemasannya Dia terdapat Apa namanya Tutup lagi di dalamnya Nah, terus sekarang kita buka Nah, jadi dalamnya kayak gini Kita lihat ya teksturnya Dia nggak cair Tapi kental Karena ada juga produk Yang tiruannya Dia cair banget Encer banget teksturnya Nah, itu dia Cara melihat produk yang asli Sekarang kita lanjut ke Cara pemakaian Jadi, pada kemasannya Memang udah ada Cara pemakaiannya Harus seperti apa Disini aku akan bacain Cara pemakaian Disini bisa Dua cara Masker badan Dan lotion Sehari-hari Untuk pemakaian Masker badan Itu campurkan Lotion merek apapun Sebanyak 150ml Dengan bibit kolagen Satu botol Kemudian usapkan Ke badan Dengan merata Tunggu kering Kemudian bilas Dengan air Tapi, kalau kita Nggak campurin Si bibit kolagen Sama lotion lainnya Untuk maskeran Itu juga nggak apa-apa Karena aku juga Pakainya Nggak dicampur Sama produk lain Sama lotion lain Jadi langsung aja Polosan Bibit kolagennya Langsung aku maskerin Itu cukup gunakan Selama 15 menit Setelah itu Kita cuci muka Terus Kalau cara pemakaian Untuk lotion Sehari-hari Yaitu Campurkan bibit kolagen Dengan merek apapun Sebanyak 500ml Pakai seperti lotion biasa Gunakan minimal Dua kali sehari Sekarang aku akan Langsung praktekin Yang pertama Kita pakai Untuk lotionnya Dulu Tapi disini Aku akan Campurkan sedikit Aja ya Kita kira-kira Aja Aku akan Ambil segini Karena perbandingannya Kan Tadi Lotionnya harus 500ml Sedangkan si bibit kolagen ini Berapa mili Ini 150ml Jadi Kita akan Tambahkan Lotionnya Lebih banyak Dari bibit kolagen Nah Seperti ini Kita Ratain dulu Kita aduk Kalau misalkan Kalian mau langsung Campurin semuanya Pakai 500ml Lotion Kalian juga bisa ya Nah Udah Oh iya Aksesorisnya Belum aku lepas Nah Seperti ini Kalian bisa Gunakan ini Di Seluruh Badan Bisa Ini cara Untuk Kemakaian Lotionnya Aku juga Biasanya Tambahin Di leher Jadi itu caranya Kalau kalian Mau dijadikan Lotion Bibit kolagennya Kalian campurin Dengan Hand body Kalian Sekarang aku akan Praktekin Cara pemakaian Untuk masker Disini aku akan Langsung ke wajah Aku Tanpa Aku Campurin Sama produk Lain Atau Washion Washion Lain Kita Cukup Ambil Sedikit Aja Lalu Langsung Kita Olesin Nah Biasanya Aku Diemin Ini Selama 15 Menit Setelah Itu Aku Cuci Muka Nah Terus Aku Biasanya Di Tap Tap Aja Untuk Ngeratain Ngeratain Setelah itu Terus Aku Pijit Pijit Ngelingkar Gini Nah Kalau Sudah Kita Tunggu 15 Menit Dan Cuci Muka Nah Jadi Itu Dia Cara Pemakaian Cukup Mudah Kan Disini Aku Akan Bacain Manfaat Dari Bibit Kolagen Ini Yang Pertama Ini Dapat Memutihkan Memudarkan Pek Hitam Mencerahkan Warna Kulit Meremajakan Kulit Mengurangi Detox Pada Kulit Dan Mengurangi Kerutan Jadi Ini Manfaatnya Bagus Banget Untuk Kulit Kita Dan Aku Udah Pake Produk Ini Sekitar 3 Mingguan Gitu Gak Ada Efek Samping Apapun Ini Aman Banget Di Kulit Aku Cocok Cocok Aja Terus Hasilnya Gimana Belum Kelihatan Hasil Yang Begitu Signifikan Jadi Memang Proses Sedikit Sedikit Aku Ngerasa Kulit Semakin Halus Tapi Aku Udah Ngerasa Kulit Makin Cerah Sedikit Karena Mungkin Proses Sedikit Sedikit Lama Kelamaan Kalau Kita Pakainya Rutin Dan Teratur Pasti Hasilnya Lebih Maksimal Gitu Nah Jadi Mungkin Segitu Aja Review Dari Aku Kali Ini Thank You For Watching Jangan Lupa Like Dulu Dan Subscribe Aku See you Next Time Di Video Selanjutnya Bye Bye